Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perjalanan iman seseorang selebriti yang terkenal yakni Dewi Sandra Kisah ini mengungkap perjalanan spiritualnya yang penuh liku-liku hingga akhir memutuskan untuk mengenakan hijab Saudara-saudara yang dirahmati Allah Kisah Dewi Sandra adalah salah satu contoh betapa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja kapan saja dan dalam situasi apapun Terlahir dari ayah yang ateis dan ibu yang muslimah Dewi Sandra menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan sipir ritualnya Melalui pencarian jati diri dan keimanannya ia akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam dan memutuskan untuk mengenakan hijab sebagai tanda ketakwaannya kepada Allah SWT Dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana Dewi Sandra menghadapi pergolakan batin menemukan hidayah dan menguatkan keimanannya hingga mencapai keputusan besar dalam hidupnya Mari kita simak bersama dan ambil pelajaran berharga dari kisahnya Jodul Kisah Mu'alaf Dewi Sandra Lahir dari ayah ateis dan ibu muslimah ini mantap pakai hijab Kisah Mu'alaf Dewi Sandra ternyata melalui proses yang tidak biasa karena ayahnya tidak memiliki agama alias sebagai ateis Lantas bagaimana mantan istri Glenn Fredly itu meneluk agama Islam Pelakuan Dewi Sandra lahir dari seorang ayah yang tidak beragama Ia bagikan langsung di kanal Youtube Cinta Quran TV Perempuan berdarah Brazil itu melihatku lahir dari seorang ibu muslimah dan ayah non muslim Aku ada di dalam keluarga di mana ayahku itu non muslim dan ibuku muslimah Pujar perempuan yang kini berusia 44 tahun itu Ia juga menceritakan bagaimana dirinya sebagai seorang anak diwajibkan memeluk agama Islam karena ibunya seorang muslimah apalagi ayahnya yang tidak memiliki agama sehingga tidak perlu ada agama yang wajib diikuti Anak-anaknya diwajibkan mengikuti agama dari ibu karena ayah tidak punya agama jadi tidak ada yang diikuti ungkapnya Dalam kewajiban memeluk agama Islam Hal inilah yang membuat Dewi Sandra mengaku pernah berada di titik ketidaktahuan mengapa alasan dirinya beragama Islam dari proses inilah ia mempertanyakan kenapa dirinya harus beragama Islam jadi ketika aku besar aku bertanya kenapa aku seorang muslimah lalu apa yang buat aku bangga ketika menjadi seorang muslimah dan itu bahaya sekali di sisi lain Dewi Sandra juga sempat memeluk agama Kristen sebelum akhirnya mu'alaf dan kembali memeluk Islam pada 2000 silam perempuan yang juga desainer ini memeluk Islam setelah menikah dengan Surya Saputra meski akhirnya rumah tangga keduanya kandas 4 tahun kemudian setelah masuk Islam ternyata Dewi Sandra mengalami proses hijrah yang cukup bermaknat ini karena saat itu Dewi Sandra belum menggunakan hijab dan cenderung berpakaian terbuka kini setelah menikah dengan Agus Rahman Dewi Sandra semakin memperdalam Islam bahkan ia semakin ingin fokus mempelajari Al-Quran agar bacaannya sesuai dan tepat menurutnya hal itu menjadi salah satu upaya untuk terus mempelajari dan mendalami Islam lataran ilmu agama harus selalu dicari Dari kisah perjalanan iman seorang Dewi Sandra kita dapat mengambil beberapa hikmah berharga yang pertama terkait dengan hidayah Allah hidayah adalah anugerah Allah yang bisa diberikan kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang perjalanan Dewi Sandra menunjukkan bahwa Allah selalu membuka pintu hidayah bagi hambanya yang mencari kebenaran hikmah kedua yakni tentang keteguhan dalam iman Dewi Sandra menunjukkan keteguhan dan ketulusan dalam memperjuangkan keimanannya meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan pergolakan batin hikmah yang ketiga pentingnya dalam memakai hijab keputusan Dewi Sandra untuk mengenakan hijab adalah bukti ketaatannya kepada Allah dan sebagai tanda kesadaran akan identitasnya sebagai muslimah yang ingin selalu dekat dengan Allah hikmah yang keempat kekuatan doa dan dukungan kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya doa dan dukungan dari orang-orang berdekat dalam memperkuat iman dan ketakwaan kita Alhamdulillah demikianlah kisah inspiratif dari seorang Dewi Sandra yang menunjukkan perjalanan imannya hingga mantap mengenakan hijab semoga cerita ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah s.w.t serta terus berusaha mendekatkan diri kepadanya terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya mari kita doakan agar kita semua diberi kekuatan untuk terus istiqamah dalam menjalani kehidupan sebagai muslim yang taat akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati